Ini tempat lalu-lalu yang orang yang Lepas, yuk Aktivitas Nanti insya Allah kalau Karena memang itu ada request Ya jadi Saya sebagai konten kreator Sebisa mungkin Dan semampu mungkin Baiklah kawan-kawanku yang tercinta Dimanapun berada Ini kita lanjutkan Videonya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih di channel Madrim 125 ya teman-teman Dan yang pasti Seperti biasa masih di seputar Pedesaan dan pertanian Di pemukiman transmigrasi Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Seperti itu ya Dan pada Video kali ini Saya memenuhi Request Dari sahabat Madrim 125 Yang ada di Luar sana ya Kemarin Bilang Meminta tolong Sepil atau Videokan Yang dari Depan rumah Pak Dadang Sama Eh sama Jalan ke Depan rumahku Sana sendiri Nah ini Ini saya Berada di depan rumahnya Pak Dadang Teman-teman ya Awas 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 Yuk Ini jalan menuju ke sana Ke rumahku Atau ke Sepunggur 2017 Dan ini Sebelah kanan saya Rumahnya Bapak Kodarmadi Itu Beliau dari Yogyakarta Bantul ya Teman-teman Penempatan tahun 2016 Juga Nah saya sedikit Menjelaskan Jalan ini Poros ini Ini yang menuju Ke kota Ke kota Tanjung Selor Ke SP 7 SP 8 9 Dan ke Selimau Ini kalau mau ke Tanjung Selor Dari sini lewat Selimau dulu Kesana Kesana itu ya Terus menuju ke daerah Apung Ke daerah Kilo Ke daerah Kemberau Ke Mana itu Ke Tanjung Falas Seperti itu Nah saya ingin berjalan kesana Ke rumah saya ya Melewati jembatan panjang ini Karena Kemarin requestnya Dari depan rumah Pak Dadang Ke rumah Sampean Gitu bahasanya ya Teman-temanku yang Tersayang Nah ini disini Jembatan Jembatan Termasuk ini Sungai Besar ya Teman-teman Ini Sungai Besar Sambungan Dari Sungai Besar Yang di dalam Sana itu Itu namanya Sungai Kayan Nah terus ini Tempat Lalu-lalangnya Kendaraan Air Ataupun Ketinting Kalau disini disebutnya Ketinting Ya Perahu-perahu Kecil itu ya Kawan-kawan Nah disitu Disana ada Boleh dibilang Darmaga Kecil Terus ini Yang ke Sebelah Kanan saya Kesana itu Sungainya itu Jalur ke daerah Jogja Jogjakarta Istimewa Seperti itu Ini airnya Sedang Sepertinya Pasang Kawan-kawan Nah terus Tempat penurunan Barang itu Disini Kemarin Ada Kalau misalkan Pas musim Hujan Jadi jalanan Kan agak licin Kemarin-kemarin Ya teman-teman Itu Warga disini Atau penduduk Disini Yang Misalkan pulang Dari kota Itu lewatnya Sungai sini Atau Membawa Barang-barang Kemarin Seperti Pak Hasim Pak Darien Pak Dasrun Itu Kalau membawa Barang Itu Lewat sungai Ini Dan Bersandarnya Di Samping Jembatan Ini Untuk Menurunkan Barangnya Tapi Sebetulnya Bukan turun Karena dari sungai Dinaikkan Kesini Jadi Artinya Menaikkan Barang Gitu Kawan-kawan Seperti Itu Nah ini Jembatannya Sepertinya Kurang Bagus Disini Rusak Ini Ini Pada Bledos Papannya Karena Mungkin Sudah Lama Ya Teman-teman Jadi Kembali Ke Jalur Sungai Itu Penurunan Penaikan Barangnya Dari Sini Seperti Barang-barang Yang Dibawa Dari Sana Kota Ya Ini Naiknya Dari Tambangan Selimau Tiga Itu Tembusnya Kesini Nah Sungai Disitu Besar Itu Kesana Menuju Ke 2017 Juga Bisa Seperti Itu Lalu Ini Jalan Ini Dekat Menuju Ke Rumah Saya Itu Cuman Sekitar 100 Meter Kalau Tidak Salah 101 150 Jadi Dekat Dari Rumah Pak Dadang Atau Rumah Pak Kodar Menuju Ke Saya Itu Dekat Menuju Ke Rumah Saya Ini Saya Menceritakan Ya Kawan-kawan Karena Kemarin Request Dari Rumah Pak Dadang Ke Depan Rumah Saya Rumah Orang Itu Disana Kelihatan Sudah Teman-teman Dan Video Ini Biar Menjadi Cerita Ya Cerita Antara Aku Dan Dia Wesh Jahdu Sekali Kawan-kawan Jadi Saya Berjalan Ini Disini Ini Sudah Terpasang Tiang Listrik Ya Ini Juga Kabelnya Sudah Tapi Ini Mungkin Belum Ditata Ya Belum Dirapikan Ini Masih Baru Istilahnya Dikeneng Dulu Ya Kawan-kawan Nah Ini Kemarin Sebelum Diperbaiki Jalannya Ini Lumayan Rimbun Disini Ya Rumputnya Banyak Disini Di kanan-kanan Kiri Kanan-kiri Jalan Ini Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Dipersihkan Jadi Terlihat Gemblang Gemblang Padang Itu ya Jadi Kemudian Kemudian Rumah Saya Disitu Itu Bisa Melihat Kesana Ke rumah Pak Dadang Seperti Itu Terus Disini Di Sebelah Rumah Madrim 125 Ya Rumahnya Youtuber Itu Kawan-kawan Itu Perecek-ecek Youtube Yang Masih Belajar Ya Teman-teman Belajar Yang Baik-baik Saja Seperti Itu Ini Ada Sungai Juga Dan Ini Orang-orang Disini Dan Juga Saya Ini Menyebutnya Sungai Anakan Karena Jembatannya Kecil Nah Ini Sungai Anakan Nah Disini Kemarin Pas ada Exavator Lewat Disini Lewat Lewat Sini Dari Sana Kesini Lalu Mengunggah Kesini Pas Membersihkan Jalan Yang Ini Seperti Itu Kawan-kawan Nah Terus Sungai Ini Ada Jembatannya Ini Sungai Kecil Sungai Anakan Juga Biasa Disini Tempat Orang Mancing Juga Seperti Di Jembatan Sana Tadi Itu Yang Panjang Biasanya Ada Yang Mancing Disana Itu Kalau Disini Ikannya Macam-macam Ya Teman-teman Ada Ikan Gabus Ada Ikan Tembaring Ada Otek Jadi Macam-macam Jenisnya Ikan Disini Nah Terus Kemudian Ini Berapa Langkah Lagi Ke Depan Rumah Saya Depan Rumah Saya Ini Termasuk Termasuk Lagi Ini Jalan Poros Teman-teman Tempat Lalu Yang Orang Yang Pah Y Mungkin Yang Dari Kota Teman-teman Karena Ini Hari Apa Ya Kalau Enggak Salah Hari Sabtu Jadi Orang Pada Liburan Sepertinya Seperti Itu Kan Kok Kata-katanya Sepertinya Seperti Itu Ya Nah Kemudian Lalu Demikian Ini Rumahku Rumah Transmigrasi Rumah Dikasih Ya Itu Hanya Modal KTT Karena Saya Sebagai Warga Trans Orang Trans Disini Kawan-kawan Saya Mencari Apa Namanya Sedulur Mencari Teman Dan Mencari Kehidupan Mencari Uang Saya Trans Disini Jadi Ini Rumah Saya Nah Artinya Yang Direquestkan Sama Teman Saya Di Luaran Sana Penggemar Modrim 125 Alhamdulillah Sekarang Banyak Penggemarnya Kawan-kawan Banyak Yang Nonton Kemarin Dulu Ada Yang Sampai 30.000 Penonton Ya Lebih Kayaknya Itu Tapi Dua Tahun Yang Lalu Jadi Ini Depan Rumah Saya Ini Menuju Ke Darmaga Kecil Sana Rumahnya Pak Dadang Itu Cukup Dekat Artinya Mungkin 200 meter Kalau tidak Salah Bukan 150 Kawan-kawan Mohon maaf 200 meter Ini Dari Sana Ke Sini 200 meter Jadi Mudah-mudahan Sahabatku Yang request Disana Ini cukup Menjadi Apa Namanya Jawaban Cukup Menjadi Jawaban Bahwa Lahan Rumah Saya Dekat Dengan Rumahnya Pak Dadang Itu Sekitar 200 Meter Terima Kasih Sudah Request Itu Artinya Kepingin Tahu Panjenengan Mungkin Melalui Video Ini Panjenengan Sudah Bisa Tahu Seperti Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Seperti Apa Yang Saya Ceritakan Seperti Apa Yang Saya Lihat Seperti Itu Ini Cukup Menjadi Cerita Nantinya Seperti Tadi Saya Katakan Menjadi Cerita Kita Berdua Tapi Ini Menjadi Cerita Semuanya Dengar Saya Hanya Bercanda Aja Teman Teman Karena Memang Itu Ada Request Jadi Saya Sebagai Content Creator Sebisa Mungkin Dan Semampu Mungkin Saya Berusaha Untuk Apa Namanya Memenuhi Pesanan Pesanan Atau Request Dari Teman Teman Yang Tercinta Di Luar Sana Karena Saya Bisa Sampai Sekarang Ini Sudah Mencapai 12.000 Subscriber Kawan Alhamdulillah Tanpa Panjangan Semuanya Di Luar Sana Saya Tidak Bisa Mencapai Subscriber Sebanyak Itu Juga Saya Tidak Bisa Berjalan Sampai Sekarang Ini Tanpa Dukungan Dari Orang Orang Baik Penggemar Penggemar Madrim 125 Di Luar Sana Itu Saya Tidak Bisa Sampai Sekarang Ini Seperti Itu Dan Alhamdulillah Sudah 12.000 Subscriber Saya Berharap Dan Harapan Saya Kedepannya Bisa Lebih Dari Itu Sampai Banyak Subscriber Seperti Konten Konten Kayak Yang Di Daerah Jawa Itu Kepingin Saya Seperti Apa Itu Namanya Channel Youtube Petualangan Alam Desaku Kawan Kawan Harap Tinggi Sekali Tinggi Tinggi Sekali Kiri Kanan Kulihat Rumah Seperti Itu Terus Disana Itu Saya Lihat Ini Ada Pengerjaan Jalan Lagi Itu Ada Exavator Mini Yang Sedang Aktivitas Nanti Insyaallah Kalau Apa Namanya Saya Akan Meliput Kesana Untuk Videokan Itu Aktivitas Exavator Kecil Baiklah Kawan Kawanku Yang Tercinta Teman Teman Kuyang Tersayang Di luar Sana Semuanya Teman Kreator Sahabatku Setelur Setelur Kuyang Di Jawa Video Saya Kali Ini Hanya Sampai Disini Dulu Tentang Antara Rumah Saya Dan Rumah Pak Dadang Itu Seperti Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Semoga Panjenengan Yang Request Video Ini Senang Juga Terhibur Tapi Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Karena Saya Bisanya Hanya Seperti Ini Menjelaskannya Hanya Bisa Kemampuan Saya Bisa Seperti Ini Jadi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Saya Tutup Video Ini Tentang Rumah Saya Dan Perjalanan Dari Sana Kesini Tentang Jalan Apa Ini Namanya Jalan Poros Saya Cukupkan Hanya Sampai Disini Dulu Jumpa Dan Ketemu Lagi Di Video Video Berikutnya Atau Di Episode Yang Akan Datang Dan Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Salah Ngomong Karena Saya Hanyalah Manusia Biasa Yang Tidak Lumpu Dari Salah Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhir Dengan Pantun Ya Kawan Mobil Taufik Melintas Di Darat Petani Sepunggur Kita Benahi Satu Persatu Wabillahi Taufik Warhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh